Shalom, salam sehat, salam belajar, salam tetap sehat. Saat ini Pak Laos akan menceritakan atau bercerita tentang Allah hadir dalam setiap keadaan manusia. Ada seorang yang bernama Johnny Earekson Tadang, lahir tahun 1949, adalah bungsu dari empat anak perempuan yang lahir untuk John dan Lindy Earekson. Karena ayahnya adalah atlet gulat, sejak masa muda Johnny aktif dalam berbagai olahraga, berkuda, naik gunung, tenis dan berenang. Pada suatu hari, Johnny melompat ke C. Sapiake Bayi, suatu muara di daerah Virginia, Amerika Serikat, Tanpa menyadari bahwa sesungguhnya air tidaklah dalam. Akibatnya, ia mengalami patah tulang punggung yang mengakibatkan kelumpuhan tetraplegia atau kuadriplegia. Yaitu kelumpuhan pada kedua lengan, tungkai, dan otot dadi. Hal ini membuatnya sering mengalami susak nafas. Saat berusia 18 tahun, ketika Johnny mengalami kecelakaan ini, adalah usia lazimnya orang menyelesaikan jonjang SMA dan siap meraih masa depan yang dicita-citakan. Entah dengan langsung masuk ke dunia kerja atau menempuh pendidikan ke jonjang lebih tinggi. Mengalami kuadriplegia menjadi hembatan besar untuk meraih cita-cita. Selain ia tidak bisa membuat dirinya duduk atau berbaring, artinya ia selalu harus menunggu orang lain melakukannya. Ia juga terus-menerus merasakan sakit yang luar biasa. Namun, Johnny bertekad untuk tidak menggunakan obat pengurang rasa sakit. Ia belajar untuk menerima ini sebagai konsekuensi logis dari penyakitnya. Frustrasi, marah, kesal, tidak berdaya, dan bertumpuk perasaan negatif lainnya mewarnai hari-hari Johnny. Selama dua tahun menjalani rehabilitasi, tidak jarang Johnny meragukan apakah betul Tuhan ada dan masih ada gunanya mempercayai Tuhan. Ia sudah tidak tahan mendengarkan penghakiman yang sering diberikan oleh orang-orang lain, Bahkan oleh sesama pengikut Kristus yang menyadari betapa parah sakitnya. Pasti ada dosa tersembunyi yang kamu lakukan. Aku saja di hadapan Tuhan. Minta Tuhan tunjukkan apa dosamu itu dan bertobatlah. Pasti Tuhan sembuhkan. Ucapan-ucapan seperti ini membuat Johnny semakin terperosok jatuh ke dalam keadaan depresi. Bahkan ia ingin bunuh diri. Selama menjalani terapi, Johnny belajar melukis dengan menggunakan lukuas yang ditaruh di antara gigi-giginya. Ia berhasil menjual lukisan-lukisannya dengan cara yang sama menjepit alat tulis dengan gigi-giginya. Ia juga mulai menulis, tetapi ia lebih sering berbicara di hadapan mikrofon dan mesin yang kemudian mengubah suaranya menjadi teks. Sampai dengan naskah ini ditulis, pada tanggal 8 Januari tahun 2021, Johnny sudah menyelesaikan lebih dari 40 buku sejumlah album musik dengan dia sebagai penyanyi. Membuat film yang mengisahkan kehidupannya diedarkan tahun 1979 dan menjadi motivator untuk mereka dengan disabilitas. Bagaimana Johnny sukses seperti itu? Tentu butuh waktu yang lama untuk mengakui bahwa Allah maha pengasih tetapi hadir baginya. Pada awalnya, Johnny rajin mengikuti berbagai ibadah penyembuhan karena melihat banyak orang yang sakit menjadi sembuh ketika didoakan. Namun pesan yang diterima dari seorang misionaris Henry Frost sungguh menguatkannya. Henry mengakui bahwa orang sakit pasti ingin kesembuhan dan mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuh. Akan tetapi, ternyata tidak semua yang berdoa meminta kesembuhan memperolehnya, walaupun mereka sudah sangat sering berdoa. Satu hal yang pasti, itu mereka yakin bahwa saat sehat maupun sakit, hal yang jauh lebih penting adalah menggunakan hidup untuk memulihakan Tuhan. Keyakinan mereka bukan terletak pada kesembuhan yang tentunya diharapkan oleh setiap orang yang sakit. Melainkan pada hak keyakinan bahwa Tuhan tetap berkuasa dan mengasihi mereka. Sembuh atau tidak sembuh adalah misteri Tuhan. Apakah mereka masih berdoa untuk kesembuhan? Tentu saja. Akan tetapi, merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah rasa sakit yang begitu besar adalah jauh lebih membawa damai sejahtera. Salah satu ayat menguatkan Joni adalah dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dalam Masmur, Pasal 37, Ayat 4. Demikian cerita yang disampaikan Pak Laos, Tuhan Yesus memberkati. Amin.